Jepra Nowo unggul dalam hasil survei nasional yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI yang menyajikan persepsi publik terhadap visi maritim Capres 2024. Dari hasil survei yang dilakukan 15 hingga 21 Oktober 2023 di 34 provinsi di Indonesia, nama ganjar unggul dalam tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yaitu sebagai Capres yang peduli terhadap isu maritim, Capres yang ditilai mampu mengelola sektor maritim dan Capres yang memiliki kontribusi di sektor maritim. Direktur Eksekutif ASI menjelaskan bahwa dari temuan yang diperoleh lembaganya, dapat dinalisa bahwa ganjar didilai sebagai Capres yang memiliki kedekatan dengan nelayan. Selain itu, ganjar diasosiasikan sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan nelayan yang rata-rata merupakan masyarakat kelas mendengah ke bawah. Sebenarnya pasti banyak alasan-alasan yang muncul di masyarakat, tetapi kalau saya disuruh menganalisa, salah satu alasannya adalah posisi ganjar yang selama ini memang diasosiakan lebih dekat dengan Wong Cilek kira-kira gitu. Satu lagi, bahwa harus dilihat posisi kelompok nelayan itu kalau dalam kelas sosial, mereka adalah kelompok kelas bawah. Nah, PDIP itu kan kalau kita bicara prototip atau faksunnya adalah partai pejuang Wong Cilek. Makanya, bagi para nelayan atau para warga Indonesia, orang yang kira-kira merepresentasikan perjuangan nelayan itu ada di ganjar Pranowo, kalau dilihat data ini. Dan terbukti dengan lima aspek dia tinggi di tiga. Dan terbukti dengan lima aspek dia. Dan terbukti dengan lima aspek dia tinggi di tiga.